Intro Oke teman teman semua bertemu lagi dengan SN channel Untuk video kali ini kita akan memberikan Tutorial cara mengatasi printer Epson Yang masalahnya itu paper jam Jadi biar teman teman semua tau Untuk permasalahan printer yang seri L Yang sering permasalahannya itu yaitu paper jam Banyak permasalahan yang mengakibatkan printer Untuk jenis seri L ini mengalami paper jam Jadi nanti saya akan kasih tau satu per satu Buat teman teman semua di rumah Apa aja permasalahan yang sering terjadi pada printer Epson Jenis yang seri L yang mengalami paper jam Mengakibatkan paper jam maksud saya Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan Printer Epson ini sering paper jam Jadi terkadang banyak yang mengatakan Bahwasannya printer Epson paper jam itu Pada umumnya mengatakan itu permasalahannya Hanya saat sebuah potongan kertas Ataupun sesuatu benda kecil yang nyangkut Pada roll penarik kertas Jadi mengakibatkan paper jam Sebenarnya tidak bukan hanya itu saja Yang mengakibatkan printer Epson untuk seri L itu paper jam Banyak hal yang mengakibatkan ini paper jam Ataupun general error Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi Selain dari kertas nyangkut Ataupun benda-benda kecil yang sering menyangkut pada printer Jadi disini saya akan mengutarakan satu per satu Buat teman teman semua di rumah Apa-apa saja permasalahan yang mengakibatkan Epson seri L itu general error Ataupun yang biasa disebut dengan paper jam Oke ini saya akan kasih tahu satu per satu Buat teman teman semua di rumah Oke teman teman Untuk kali ini kita memberikan contoh printer Epson yang seri L itu Untuk tipe L120 Yang dimana ini printernya permasalahannya itu paper jam Jadi disinilah salah satu penemuan-penemuan baru yang sering Yang bisa kita dapatkan Terutama buat teman teman yang sering mengalami printernya itu paper jam Yang hanya umum Yang tahunya kalau paper jam itu Keseringan terjadi karena ada sesuatu benda Ataupun potongan kertas yang nyangkut di bagian roll penarik kertas Atau di bagian sensor Jadi untuk video kali ini Saya akan kasih tahu satu per satu Apa-apa saja yang sering mengalami Apa-apa saja yang sering permasalahan yang sering mengalami Paper jam untuk printer Epson seri L Jadi untuk kali ini Untuk yang pertama Untuk yang pertama kali Seperti yang terjadi sering Ataupun yang umum terjadi itu Printer Epson seri L yang mengalami paper jam itu Salah satunya itu adalah Potongan kertas yang masuk Ataupun nyangkut di bagian roll penarik kertas Itu yang pertama Jadi caranya itu Kita tarik Bersihkan Ataupun buang Dengan cara menggunakan sesuatu benda Atau jepitan Untuk membuang potongan kertas Ataupun benda yang nyangkut ke dalam printer Oke yang kedua Itu Paper jam bisa terjadi Akibat Sensor kertas Yang ini Teman-teman bisa lihat ya Mungkin agak kurang jelas nih Ini ada sensor kertas yang biasa Seperti ini Yang warna hitam Teman-teman bisa perhatikan di printer kalian Ini Itu biasanya itu mungkin Pairnya putus Disini saya tunjuk nih Ada pair kecil Mungkin kurang jelas ya Tapi teman-teman bisa nanti Lihat ada gambar saya buat Pairnya ini yang mungkin putus Ataupun lepas Atau bisa jadi Sensornya patah Nah jadi itu bisa Mengakibatkan Paper jam Itu biasanya terjadi Tidak bisa menarik kertas Oke Ataupun mungkin Menarik kertas Terkadang bisa Terkadang tidak Gitu Oke yang ketiga Permasalahan yang sering terjadi Pada printer Epson Seri L Yang mengalami Paper jam Yang ketiga itu Biasanya itu Terjadi di Disini Ruler Karet ini Ruler yang kecil Yang dibawah Yang ini Ruler kecil Yang bawah Itu tidak berjalan Dalam arti Tidak berjalan Itu Sebenarnya ada Pengait Seperti per kecil Itu untuk Penahan Daripada Ruler penarik Kertas yang bawah Itu biasanya Patah Jadi caranya Kalian bongkar ini Buka dari bawah Itu Biasanya itu Dibalik dari Tabung Pembuangan tinta Ataupun Tabung recycle tintanya Itu Itu berada disana Yang ini Kalian buka Itu Bersihkan Kalian bisa lihat Di video kita Ada tutorial Cara memperbaiki ini Mengalami printer Yang mengalami General error Ataupun Popper jam Oke Yang berikutnya Printer yang mengalami Popper jam Itu Diakibatkan Bisa jadi Bisa jadi Diakibatkan Karena ini Ruler penarik Kertas atas Yang ini Teman-teman bisa lihat Ini Yang sering terjadi Juga Ini sering juga terjadi Ini lepas Dari dudukan Yang ini Nah yang ini Ini sering juga terjadi Lepas Dari dudukan Biasanya hal seperti ini Bisa lepas Dari dudukan Itu diakibatkan Karena Ruler penarik kertas Yang bawah Itu patah Jadi secara otomatis Printer itu Menarik Banyak kertas Saat menarik Banyak kertas Akhirnya ini Kedorong Ruler penarik kertas Yang diatas Mengakibatkan Ini Tuas yang Menahan ini Atau ini biasanya Sebenarnya remnya ya Bisa dibilang Ini rem Bahasa umumnya Ini rem Ataupun penahan Dia lepas Lari Memaksa Akibatnya Dia lari dari Dudukan Oke Oke Yang berikutnya Itu Yang mengalami Yang bisa mengakibatkan Printer Epson Seri L Popper jam Bisa juga Itu Diakibatkan Dorongan Ataupun Home catrick Ini macet Terkadang bisa Terkadang tidak Itu diakibatkan Karena salah satunya Seperti permasalahan Yang sekarang ini Adalah Motornya Ini ya Ini yang mengakibatkan Akibat Yang mengakibatkan Printer ini Popper jam Terkadang Maksud saya Ini Jarang ya Ini sangat jarang Sebenarnya Tidak terlalu sering Mengalami permasalahan Motor Dynamo ini Yang bermasalah Jadi ini Dynamo CR Namanya Dynamo CR Dynamo CR itu adalah Dynamo Keriknya Dynamo kerik Namanya itu Biasanya ini Digunakan Kegunaannya Kegunaan ini Untuk Menggerakkan Rumahan Ketrik Untuk Menggerakkan Rumahan Ketrik Jadi posisinya Disini Seperti ini Jadi ini Kegunaannya Untuk Menggerakkan Rumahan Ketrik Tetapi ini Bisa Kenapa bisa rusak Itu diakibatkan Mungkin sudah Aus Dan tanda-tandanya Sangat jelas Sebenarnya Teman-teman bisa Lihat Tanda-tanda Dynamo CR Ini Kerusakan Itu salah satunya Ini Apabila kita putar Seperti ini Dia agak macet Agak berat Tidak seperti Yang semestinya Dia harusnya ringan Diputar begini saja Sebenarnya dia harus Langsung mutar Dengan ringan Tetapi Untuk kali ini Terasa Serasa berat Dan Tanda salah satu Dari fisik Bisa kita lihat Disini ada Bercak-bercak hitam Seperti ini Ini saya fokuskan dulu Kameranya Bercak hitam Seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini Bercak hitam Inilah pertanda Bahwasannya Dynamo ini Sudah Aus Jadi Caranya kita harus Mengganti dengan Dynamo yang baru Jadi Semalam Saat kita Melakukan Perbaikan printer ini Hal-hal yang lain Sudah kita coba Satu per satu Permasalahan itu Tetap Tetap Popper jam Jadi Terkadang printer ini Bisa Melakukan Cetak Ataupun Menge print Tapi terkadang Tidak bisa Saat tidak bisa Dia langsung Popper jam Saat dia bisa Melakukan Nge print Satu lembar Dia akan Nyangkut Ataupun terkadang Kertasnya terlambat Masuk Jadi Saat mencetak Itu Hasil cetakan Bisa hanya Setengah Setelah itu Langsung Keluar sendiri Jadi Kalau teman-teman Mengalami printer Seperti itu Kalian bisa Cek Dynamo CR Ini Bisa kalian Perhatikan Dari fisik Tadi saya Sudah Utarakan Dari fisik Bisa kita lihat Dia disini Ada serbuk Hitam Seperti ini Sudah Keluar Itu pertanda Bahwasannya Dynamo ini Sudah Aus Jadi Kita akan Mengganti Dynamo ini Nanti dengan Dynamo yang baru Kebetulan Ini masih Kita tunggu Pesanan Ataupun Orderan Dari Toko Pembelian Untuk Jenis Dynamo Printer Epson Untuk Jenis CR Untuk Dynamo Printer Epson Untuk Seri L Ada dua Jenis Ini Salah satunya Yang rusak Ini adalah Dynamo CR Jadi Teman-teman Jangan sampai Salah beli Nantinya Dynamo CR Itu Kegunaannya Untuk Menggerakkan Rumahan Ataupun Dynamo Kerik Namanya Dynamo Kerik Menggerakkan Rumahan Ketrik Seperti ini Dia Dari fisik Dia langsung Nampak Kabelnya Lebih panjang Dan Satu lagi Itu Namanya Dynamo PF Dynamo PF Itu Berada Di bawah Di bawah Atau Di dalam Ini Yang Kegunaannya Itu Untuk Menggerakkan Roll Penarik Kertas Dan Untuk Roll Ini Yang Panjang Itulah Kegunaan Untuk Dynamo PF Tapi Yang Sering Terjadi Itu Kerusakan Dynamo Itu Sering Terjadi Pada Dynamo CR Itu Kerik Motor Yang Seperti Ini Jadi Fisiknya Berbeda Kalau Dynamo CR Kabel Panjang Dynamo PF Kabel Pendek Oke Teman-teman Biar Kalian Tidak Salah Beli Jadi Untuk Permasalahan Berikutnya Apabila Mengalami Paper Jam Kalian Sudah Mencoba Ngecek Dynamo Ngecek Ruler Ngecek Sensor Tetap Juga Seperti Itu Jalan Terakhir Itu Ngecek Motherboard Pada Printer Kalian Kemungkinan Kerusakan Pada Motherboard Jadi Dengan Cara Simple Kalian Bisa Langsung Cari Motherboard Yang Baru Kalian Tukar Dengan Motherboard Printer Kalian Setelah Itu Kalian Tes Kembali Untuk Melihat Apakah Permasalahan Paper Jam Pada Printer Kalian Sudah Teratasi Atau Belum Jadi Seperti Itu Kira Langkah Langkah Ataupun Cara Mengatasi Permasalahan Pada Printer Adson Yang Mengalami Paper Jam Semoga Tutorial Ataupun Langkah Langkah Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Terima Terima